Assalamualaikum, oke barudak Sundaneh, selamat datang kembali di channel Yan Animasi Dimana tepatnya tutorial animasi dan review voice changer di Android Bang, Tumen gak pake background api lagi bang Oh ini, ya Minyan mau pake background yang luasanya lumayan santai aja lah Dan suasanya cukup rada dingin Tapi tidak kecil Nah, oke barudak, jadi pada video kali ini kita gak bakalan dulu ngebahas tentang gimana cara membuat animasi Tetapi kita bakalan ngebahas terlebih dahulu basic cara pake tools di aplikasi pipa clipnya Karena dari kalian semua itu pasti kebanyakan subscriber Minyan yang baru sumping di channel ini Mungkin kalian bingung gimana cara pake aplikasi pipa clipnya Soalnya Minyan sendiri baru-baru ini sering banget ngebahas mulu voice changer Makanya tutorial animasi sekarang udah jarang dibuat banget Soalnya ini juga request dari kalian semua sih Kalau gak dibikinin kan nanti marah ke admin, hehehe Seperti biasa ya re, sebelum lanjut ke videonya pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya Karena like dan subscribe dari kalian bisa membantu algoritma video ini oleh Mamang Youtube Jika sudah, seperti biasa kita intro dulu, selamat menonton dan gas good Nah oke teman-teman, jadi pada video kali ini Kita bakalan ngebahas lagi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi pipa clip Sebenarnya sih Minyan udah pernah ngebahas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi pipa clip itu sekitaran mungkin 1 tahun yang lalu ya Udah lama Kemungkinan karena kalian malas mencari atau malas searching Yaudah jadi Minyan bakal buatin lagi Nah pertama-tama disini buat kalian yang belum download aplikasi pipa clipnya Nah disini kalian tinggal download aja di Appstore ataupun di Playstore kalian masing-masing Ataupun kalian bisa cek aja linknya di deskripsi Oke lanjut Nah disini jika kalian sudah mendownload, langsung aja kita buka aplikasi pipa clipnya Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi pipa clip Waduh udah lama bener ya, gak buka ini aplikasi Nah disini Minyan masih pakai aplikasi pipa clip yang versi 3.8.0 Nah disini Minyan itu belum update soalnya malas Nah oke disini biasanya buat kalian yang baru pertama ngedownload aplikasi Nanti bakal disediakan dengan sampel 2 animasi itu buat kalian pelajari lah Itu gimana kalian bikin sketch ataupun Ya kalian lihat aja lah gimana itu proses pembuatannya dari frame by frame Untuk judul nama sampel animasinya itu Flow, Sucks, and Ball sama Squirrel Nah disini kalian bisa pilih aja mau yang mana Nah disini kalian bisa pelajari step by step Gimana cara penggambarannya, gimana cara coloringnya Ataupun cara gimana setting-settingnya itu kalian bisa pelajari Nah sebagai contoh disini kita bakal buka yang sampel animasi Squirrel Nah sebagai contoh disini kita bakal coba ngeplay dulu hasil dari si Sample animasi Squirrel ini Nah disini untuk caranya kalian bisa klik aja tanda logo play di pojok kanan bawah Nah kurang lebih untuk hasilnya bakalan seperti itu Nah di dalam sampel animasi ini dia menggunakan 12 frame per second Nah untuk cara melihatnya disini kalian tinggal klik aja titik 3 di pojok kanan atas Nah lalu disini kalian tinggal klik aja project setting Nah lalu disini kalian pilih aja yang frame per second Buat kalian yang gak tau apa itu frame per second Jadi disini Minion bakal jelasin sedikit aja Jadi frame per second adalah ukuran berapa banyak kalian ngegambar Atau frame yang ditampilkan dalam 1 detik video atau animasi Jadi semakin tinggi jumlah frame yang kalian pakai Semakin halus dan realistis gerakan yang terlihat oleh penonton Kalau itu sih ketabah google Ya pokoknya patokannya itu kalau kalian taruh frame nya di 30 bvs Maka animasi kalian bakal menjadi jauh realistis sama bagus banget gitu Ataupun sebaliknya kalau kalian pakai di frame per second 5 atau 1 lah ya Itu animasi kalian bakal terpatah-patah ya teman-teman Dan juga kalau kalian pakai animasi yang 30 bvs Itu kalian harus ngegambar selama 30 frame buat 1 detiknya doang ya Atau sebaliknya buat kalian yang mau pakai frame per second yang 5 atau 5 frame per second Kalian mungkin gambarnya sedikit Cuman minusnya animasi kalian bakal terpatah-patah Atau kayak gangguan sinyal gitu Makanya disini kalian harus tentuin dulu tema animasi kalian Kalau sih misalkan kalian ingin membuat animasi dengan tema hiburan atau kehidupan sehari-hari Contohnya aja kita ambil referensinya dari channel Techotalk ataupun Fernalta Nah channel-channel ini menggunakan tema animasi dengan kehidupan sehari-hari Atau nggak terlalu banyak gerakan lah Nah di dalam animasi ini kalian bisa pakai aja 8 frame per second atau 10 frame per second Karena animasi ini nggak terlalu banyak ngambil gerakan Jadi itu bisa effort banget buat kalian yang pemula Dan buat kalian yang udah cego gambar banget karakter Kalian bisa pakai aja tema animasi bertarung Karena kenapa mungkin kalian minat sama animasi bertarung Kayak mungkin anime One Piece, Naruto, ataupun yang lainnya Mungkin kalian juga bisa pakai itu sebagai referensi Karena kenapa untuk membuat animasi bertarung sendiri itu lumayan cukup lama ya teman-teman Karena disitu kita bakal ngegemar satu persatu bagian karakter Kalau misalnya ada bagian scan yang epic banget itu apalagi ya Jadi disini kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan tema animasi kalian masing-masing Nah sebelum kita ngebahas 5 fitur yang ada di sebelah kiri Disini kita bakal ngebahas terlebih dahulu cara menambahkan layar dan cara menghapus layar Nah untuk caranya disini kalian tinggal klik aja yang ini Nah lalu disini kalian bisa melihat layar dari sampel animasi pipa klip Yang dimana ada rogue sebagai sketsa, ink sebagai outline atau garis penentu Dan disini untuk point itu sebagai warna dan untuk highlight itu sebagai setting Atau untuk mempercantik animasi kita lah Nah disini kalian bisa coba untuk hilangkan layar ink, highlight sama fine Dan munculkan layar rogue atau layar sketsa Nah disitu kalian bisa lihat Gimana layar sketsanya itu gak terlalu rapih pas kalian mau gambar Jadi itu asal kebentuk aja objek dari imajinasi kalian Nah disini kalian bisa lihat aja layarnya satu persatu untuk kalian pelajari Nah disini kita lanjut aja Disini untuk menghapus layarnya Kalian tinggal cukup pilih dulu layar yang kalian ingin hapus Lalu disini kalian tinggal seret aja ke sebelah kiri Dan disitu kalian bakal nemu icon penghapus Nah disitu kalian tinggal klik aja Dan disini kalian tinggal klik remove Mungkin dari kalian ada yang nanya kayak gini Bang di aplikasi pipa klip ada fitur alpha lock gak bang? Tentunya ada dong baru dak Nah gini cara mengaktifkan fitur alpha locknya Pertama-tama disini kalian pilih dulu aja layar yang mau kalian pake fitur alpha locknya Nah disini kalian tinggal klik aja tanda panah ke kanan atau yang ini Dan disini kalian bakal nemuin fitur alpha locknya Nah disini kalian tinggal nyalain aja Dan disitu kalian coba untuk ngedrawing atau untuk ngegambar atau untuk mewarnai Biasanya ini dipake kalau kalian salah colornya ya Karena untuk fitur alpha locknya sendiri itu berlaku bagi layar yang mengaktifkan fitur alpha locknya doang Contohnya disini minyan menggunakan layar warna Dan disini minyan bakal ubah yang warnanya asalnya warna biru menjadi warna merah Jadi untuk alpha lock sendiri secara singkatnya itu hampir sama seperti kotak lah patokannya Jadi untuk ngewarnai bagian dalamannya doang Jadi si alpha lock ini cuma bisa ngewarnai bagian dalamannya doang Jadi untuk keluarnya itu gak bisa ya teman-teman Nah disini kita bakal non aktifkan dulu si alpha locknya Dan disini kita bakal kembalikan dulu warnanya seperti semula Nah disini kalian bisa scroll ke paling bawah Nah disini kalian bakal nemu fitur glow Dan disini kalian coba untuk aktifkan terlebih dahulu Karena untuk fitur glow sendiri Kalau kalian aktifkan itu bakal ngasih pencahayaan pada sisi-sisi karakter kita Contohnya kayak di video ini Fitur ini cocok banget Kalau misalkan tema animasi kalian ada cerita pantasi-pantasinya Di fitur ini juga kalian bisa mengatur alphanya, size-nya, hardness-nya, sama cahaya warnanya Mungkin dari kalian ada yang nanya kayak gini Bang gimana cara nambahin foto atau video di aplikasi pipa klip bang? Nah gini caranya Pertama-tama disini kalian tinggal klik aja titik 3 di pojok kanan atas Nah lalu jika sudah disini kalian scroll ke bawah Dan disini kalian mau pilih edge image atau edge video dan masukkan mentahan atau bahan-bahan yang udah kalian punya Disini minion bakal ngasih tips gimana caranya supaya kalian lebih gampang membuat animasinya Nah disini itu kita pakai dua fitur ya teman-teman yang dimana fitur grid sama fitur onion Nah disini kita bakalan ngebahas dulu fitur grid Nah oke jadi untuk fitur grid ini itu lebih memudahkan kita dalam menggambar background ya teman-teman Karena untuk menggunakan grid sendiri itu cukup mudah disini kita cuma pakai garis horizon line Dan terus kita titikan aja Udah Oh itu perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, 4 si hatinya sempurna juga itu bisa teman-teman Ya pokoknya kalian harus menguasai dulu basic dari gambar background perspektif Atau ya kalian harus paham dululah apa itu perspektif Baru kalian bisa gambar background yang mungkin kalian diluar nulur Nah disini untuk fitur gridnya juga bisa kalian setting dari vertikal sama horizontalnya Kalau vertikal itu lebih memanjangin ke bawah dan untuk kalau horizontal itu lebih manjangin ke kanan atau ke kiri ya teman-teman Dan kalau opasitas itu lebih ke menghilangkan objeknya ya teman-teman atau menghilangkan garisnya Nah disini kalian tinggal atur aja sesuka kalian Nah kalau untuk fitur onion itu lebih kita bisa melihat gambar sebelumnya dan gambar sesudahnya Jadi semisalnya itu lebih memudahkan kita dalam membuat animasi supaya gerakannya itu nggak kaku ya teman-teman Nah disini untuk frame beforenya itu yang berwarna merah Dan disini untuk frame afternya atau frame yang sesudahnya itu adalah yang warna hijau Nah disini kita bakal lihat di gambar atau di sampel yang udah disediakan pipa klip Nah disini kalian bisa lihat aja tentang fitur onion ini kalau misalkan kalian aktifkan fiturnya Kalau menurut minyan sih ini lebih membantu banget kalau misalkan kita ingin membuat animasi Mau itu animasi yang banyak gerakan ataupun nggak banyak gerakan itu tetap berguna banget ya teman-teman Nah disini kalian nggak usah khawatir ya teman-teman tentang fitur onion ini Soalnya fitur onion ini cuma berlaku pas kalian ngegamar animasi doang Jadi pas kalian explore atau play si animasinya itu nggak keikut-ikutan pas kalian play jadi tetap aman aja ya Dan mungkin dari kalian ada yang nanya kayak gini bang frame itu yang mana bang Nah kalau buat kalian yang belum tahu jadi frame itu yang di bawah ini nih yang ada garis kotak pinknya Nah itu disebutnya frame ya teman-teman jadi kalian jangan lupa Nah untuk frame view itu lebih berguna kalau misalkan kalian salah ngegambar frame ya Kalau misalkan disini minyan itu salah ngegambar di frame ke satu Nah disini minyan bakal pindahkan ke frame yang terakhir Tapi untuk nomor tetap ya teman-teman itu bakal diganti yang asalnya frame kita yang nomor 2 Itu menjadi nomor frame 1 Jadi kalian harus bisa menandai lah setiap frame jadi supaya agak pabaliwut dalam bahasa Sunda Nah nanti fitur ini juga bakal berguna nanti pas minyan bilang copy paste kan copy paste kan Itu kalian nanti pasti paham lah untuk di next video Jadi kita lanjut untuk ke pembahasan fitur lainnya Nah untuk fitur pertama ada brush atau biasanya minyan itu nyebutnya pen ya teman-teman Nah brush ini adalah senjata utama kita untuk membuat animasi Soalnya dengan brush kita bisa menggambar sesuai imajinasi kalian masing-masing Pokoknya di dalam brush ini itu banyak banget pen-pen lain yang bisa kalian coba Dan disini langsung aja kita pencet dulu brushnya Nah untuk memperbesar atau memperkecil brushnya itu kalian tinggal pencet aja fitur ketiga yang ini Dan disini kalau kalian geser ke atas itu si brushnya bakal memperbesar Dan kalau misalkan sebaliknya kalau kalian geser ke bawah itu si brushnya bakal memperkecil ya teman-teman Nah kurang lebih untuk contohnya bakalan seperti itu Nah disini untuk fitur selanjutnya adalah pemilihan warna atau pemilihan color ya teman-teman Nah disini kita pencet terlebih dahulu Nah oke teman-teman jadi disini untuk color teori itu ada 5 yang dimana Daewel, Classic, Harmony, Value, sama Sweess Nah disini kalian bisa belajar 5 color teori ini di channel lain Soalnya di channel Minjan itu belum pernah ngebahas tentang color teori Jadi kalian bisa belajar terlebih dahulu di channel-channel lain yang udah pernah ngebahas color teori yang 5 ini Buat yang nanya bang kegunaan color teori itu apaan bang Nah sebenarnya sih untuk color teori itu lebih ke kita pas ke bagian shading sama highlightnya Jadi itu lebih berguna banget atau lebih ya bermanfaat buat kalian Kalau misalkan kalian itu belajar color teori Nah disini kita lanjut ke fitur selanjutnya Yang dimana disini kalian itu bisa memilih brush yang kalian suka ya teman-teman Mau itu brush, pensil, crayon, pixel, ataupun yang lainnya Pokoknya kalian itu bisa pakai brush yang kalian suka Kalau misalkan kalian udah berbayar di aplikasi pipa klip ini Nah disini kita lanjut aja untuk fitur selanjutnya Ada fitur eraser atau penghapus Nah untuk eraser sendiri itu hampir sama seperti brush yang tadi ya teman-teman Dan cuma disini untuk eraser itu kalian bisa atur opasitas si bagian penghapusnya Itu mau opasitasnya lebih jelas ataupun lebih blur Jadi kalian bisa pakai si opasitasnya sesuai kalian Nah untuk opasitasnya sendiri itu yang ini ya Nah disini kita lanjut aja ke fitur yang ketiga Yang dimana fitur crop atau bagian fitur pemotong Nah untuk fitur pemotong ini lebih bermanfaat banget Kalau misalkan kalian ingin membuat animasi mengangguk atau animasi melambai Jadi pemotong ini atau fitur pemotong ini lebih cocok buat teman-teman Nah disini kita pilih dulu fitur pemotongnya Nah lalu disini kalian bisa pilih dulu objek yang mau kalian pakai fitur pemotongnya Semisalkan disini Minyan mau pakai contoh dari tangan stickmannya Nah jika sudah disini itu kalian bisa memperbesar dan memperkecilkan dulu objeknya Dengan cara disini kalian tinggal pencet aja di bagian sisi-sisi yang udah ada bertolakan kotak merah Nah disini juga kalian bisa menggunakan perspektif pada objek yang udah kalian potong Caranya kalian tinggal pencet aja yang ini Dan untuk memperbalik si bagian objeknya kalian tinggal pencet aja yang ini Nah disini biasanya itu teman-teman masih ada yang salah Ataupun masih bingung cara menggunakan fitur pemotongnya Nah disini Minyan itu bakal mengasih tips Gimana caranya kalian itu menggunakan fitur pemotong yang baik dan benar Nah disini kita kembalikan dulu aja ke layer sketch yang tadi Supaya kita itu lebih mempermudah lah Nah disini sebagai contoh Minyan itu bakal bikin gerakan yang dimana si hewanya itu lagi ngangguk ya teman-teman Nah biasanya teman-teman itu kalau sudah menggunakan fitur pemotong Pasti si objeknya itu langsung diputar ke bawah Ini misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman Nah itu sebenarnya sih gak salah Cuman pasti kalian itu harus menggambar ulang lagi Nah disini Minyan itu punya tips Gimana caranya supaya kita itu gak perlu ngegambar lagi dan supaya gerakannya lebih halus Nah caranya disini kita bakal pilih dulu objek yang mau kita crop atau kita menggunakan fitur pemotongnya Nah disini kalian tinggal pasangkan aja si kunci keyframe nya Buat kalian yang nanya bang kunci keyframe nya yang mana bang Nah itu yang di tengah-tengah itu adalah kunci keyframe nya Nah disini kalau misalkan kalian gerakan dulu ke atas contohnya seperti ini Itu bakal ke kunci pas kalian putar ya teman-teman Itu kuncinya itu di bagian itunya doang Jadi kalian itu lebih memudahkan kalian dalam membuat animasi Nah disini semisalkan untuk kunci keyframe nya Kita bakal coba ditaruh di bagian lehernya Nah disini kalian bisa lihat itu si bagian kepalanya Itu lumayan halus untuk bagian gerakannya ya teman-teman Nah mungkin tips ini bakal berguna banget Kalau misalkan kalian coba membuat animasi Oke teman-teman untuk fitur selanjutnya ada ember cat Nah untuk ember cat sendiri itu lebih berguna Kalau misalkan kalian buat animasinya itu kekejar sama di lain ya teman-teman Itu kalian bisa pakai ember cat ini Tapi kekurangan ember cat adalah itu pewarnaannya lumayan kurang rapih ya lah ya Kalau menurut Minyan Contohnya aja kalian bisa lihat video ini Disini juga untuk kekurangan ember cat itu Kita itu cuma bisa mewarnai itu di layar yang sama ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian bikin layar baru terus kalian pakai ember cat itu gak bisa ya teman-teman Jadi si warnanya itu gak bakal ke satu sama karakter kita Itu berbeda dengan aplikasi Ibis Pen Jadi pipa clip itu kalau kita ingin menggunakan ember cat itu kita itu harus di layar yang sama ya teman-teman Kalau misalkan di layar yang berbeda itu sih warnanya itu gak bakal ke satu ya teman-teman Contohnya aja kalian bisa lihat di video ini Nah kekurangan ember cat juga itu kalau misalkan kita salah itu Isi warna dan sketsanya juga ikut ke hapus teman-teman Jadi kalau menurut Minyan ember cat itu gak saranin banget Kalau misalkan gak kejar deadline ya teman-teman Mending disini Minyan bakal saranin kalian lebih pakai cara manual yang dimana kalian itu harus Mewarnai satu persatu supaya hasilnya lebih estetik dan lebih bagus lah Nah oke untuk fitur terakhir yaitu fitur penambahan teks Itu sebenarnya sih kalau menurut Minyan itu gak terlalu berguda banget Kalau misalkan kita ingin membuat animasi Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat animasi yang misalnya no dubbing kalian Atau no suara kalian itu cocok lah buat animasi kalian Nah lalu disini buat kalian yang nanya bang Gimana cara masukin suara atau dubbingan yang udah kita buat bang Nah caranya kayak gini guys Pertama-tama disini kalian klik dulu ikon lagu yang ada di pojok kiri bawah Nah lalu disini kalian tinggal klik aja tanda plus di pojok kanan atas Nah lalu disini kalian bisa pilih aja Kalau misalkan kalian ingin menambahkan audio Kalian tinggal pilih aja yang add audio Ataupun buat kalian yang mau nge-record langsung Kalian tinggal pilih aja yang audio recorder Nah disini buat kalian yang nanya Bang gimana cara menyimpan animasi yang udah kita bikin bang Nah untuk caranya disini kalian tinggal klik aja Titik tiga di pojok kanan atas Nah lalu disini kalian tinggal klik aja make movie Nah lalu disini kalian bisa mengubah dulu bagian nama judul animasi kalian Nah jika sudah semuanya disini kita klik make movie Dan disini kalian tinggal tunggu aja si prosesnya sampai selesai Dan otomatis nanti si animasi kalian itu bakal ada di galeri kalian masing-masing Nah oke teman-teman mungkin segini dulu untuk video kali ini Dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau salah Mohon dimakrumi Karena saya juga masih dalam tahap belajar Dan buat teman-teman yang pengen nge-request seputar tutorial animasi lainnya Ataupun voice changer lainnya Boleh banget Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah So hartunun banget yang sudah nonton Kita comeback lagi di video selanjutnya Saya Yan Animasi Undur diri Salam Sunda Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.